Halo Sobat Bisnis, Assalamualaikum, Salam Sejahtera bagi kita semua Seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya Dimana kita akan membagikan info lanjutan tentang cara merawat juruk siam agar bisa berbuah lebat Dan bisa memberikan keuntungan yang besar pada saat panin nanti Namun sebelum itu, agar manfaat dari video ini bisa tersalurkan dengan sempurna Mohon untuk tidak di skip dan tonton video ini sampai dengan selesai Oh iya, Sobat Bisnis juga bisa berpartisipasi membangun channel ini Agar bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat Dengan cara subscribe, like, dan komen Agar kita bisa terus memberikan informasi-informasi tentang dunia bisnis Untuk kita semua Oke Sobat Bisnis, langsung saja kita menuju ke lokasi pergubunan yang kita kelola saat ini Jadi perlu Sobat Bisnis ketahui bahwa untuk menuju ke lokasi pergubunan Ada dua jalur ya Jalur yang pertama bisa dilewati oleh roda 2 dan jalur yang kedua bisa dilewati oleh roda 4 Namun saat ini kami memilih menggunakan roda 2 agar jarak temunya bisa lebih cepat sampai ke lokasi pergubunan Seperti yang terlihat di video Saat ini kita sedang melakukan aktivitas perawatan Yang mana aktivitas tersebut diantaranya adalah pemotongan rumput liar dan juga pemangkasan ranting pohon Agar pohon jeruk terlihat lebih indah dan lebih kokoh serta tidak mata patah Untuk pemotongan sendiri kita menggunakan dua cara Cara yang pertama kita menggunakan alat bantu mesin Dan cara yang kedua kita menggunakan tenaga manusia atau bantuan tenaga manusia ya Oke sobat bisnis seperti yang terlihat di video Saat ini kita sedang istirahat makan siang Jadi untuk aktivitasnya kita stop dulu Dan akan kita lanjutkan setelah istirahat makan siang ini Dan perlu sobat bisnis ketahui bahwa banyak sekali manfaat Yang bisa kita ambil dari perawatan yang saya sebutkan di awal tadi Dimana manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut Oke sobat bisnis semoga informasi tentang cara merawat jeruk siang Yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat Dan juga bisa menjadi inspirasi buat sobat bisnis semuanya Terima kasih telah menonton!